Bapak Ibu buru min 5 jombang, selamat pagi semoga panjangan semuanya sehat bersama keluarga tercinta di rumah baik, setelah kemarin Bapak Ibu merekam kelas atau merekam matpel masing-masing yang panjangan ajar di setiap kelas maka langkah selanjutnya adalah menggabungkan data siswa atau memasukkan siswa di masing-masing kelas online atau masing matpel yang panjangan ajar baik, langsung saja kita masuk ke e-learning madrasa jadi alamat ini alamat 192.168 dan seterusnya ini suatu waktu bisa berubah jadi lihat informasi pantau terus informasi terkait dengan alamat IP ini di grup min 5 jombang baik, masuk ke e-learning madrasa menggunakan NPTK dan password yang sudah diberikan oleh operator e-learning baik, Bapak Ibu kita klik lewati atau selanjutnya selanjutnya kita lewati saja tombol selanjutnya itu menunjukkan langkah-langkah yang harus kita lalui jadi langkah-langkah tapi lewati saja baik, setelah kemarin sudah merekam beberapa kelas online kita merekam matpel yang kita ajar di setiap kelas maka langkah selanjutnya adalah yang terpenting memasukkan siswa yang ada di masing-masing kelas yang sudah kita buat jadi menggabungkan siswa memasukkan siswa yang ada di kelas yang sudah kita buat ini tujuannya apa? kalau kita hanya membuat kelas tanpa menggabungkan atau memasukkan data siswa maka kita sebagai guru nanti tidak akan bisa komunikasi sebagai wali kelas juga tidak akan bisa komunikasi kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar mengirim apa media mengirim soal dan sebagainya jadi yang terpenting adalah setelah membuat kelas kita merekam atau memasukkan data siswa yang ada di masing-masing kelas ini masing-masing matpel yang sudah kita buat caranya bagaimana? caranya adalah seperti ini tapi sebelumnya ini jadi kelas yang kita buat kalau jumlahnya banyak nanti tidak akan tayang semuanya ini hanya ada tujuh nah kalau ingin melihat semuanya yang kelas yang sudah kita buat klik tombol di bawahnya ini lihat semua kelas nah nanti akan tampil akan tampil semua kelas yang sudah kita rekam jadi kalau di menu kelas online itu hanya ada tujuh hanya ada tujuh nah untuk menampilkan semuanya klik lihat semua kelas nanti akan tampil seperti ini kita coba membuat contoh untuk tutorial satu nah ini namanya kelas online kita akhlak kelasnya di 6B nah agar saya bisa melakukan komunikasi komunikasi dengan anak-anak di kelas 6B matpel akhidah kelas online ini maka saya perlu menggabungkan siswa saya yang mengikuti matpelajaran akhidah di kelas 6B caranya bagaimana? caranya adalah klik ini data siswa tergabung data siswa tergabung nah kebetulan ini sudah saya gabungkan maka secara otomatis akan tayang tapi jika belum panjangan klik ini undang siswa nah maka nanti akan tampil data siswa sejumlah siswa yang ada di kelas itu kebetulan kelas 6B itu kan jumlahnya 17 17 anak jadi yang perlu kita gabungkan kita masukkan semuanya ke kelas yang sudah kita buat matpel akhidah tadi contohnya klik ini klik gabungkan siswa maka nanti akan muncul proses tergabung-tergabung tunggu sampai selesai kalau selesai semuanya maka bapak ibu bisa keluar klik ini keluar jadi sekali lagi setelah kita membuat kelas kita klik data siswa kemudian undang siswa kemudian gabungkan siswa selesai itu langkah selanjutnya setelah membuat kelas online yang sudah kita buat kelas online atau matpel masing-masing matpel yang kita ajar di kelas itu saya kira itu video tutorial tunggu video tutorial selanjutnya terkait dengan pengisian KIKD, KKM, RPP